Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan nih ya di sekitar sini tuh tumbuh bisa dibilang ratusan pohon cip lukan banyak banget kan we Hai nah sekarang sebagiannya itu udah waktunya panen sudah tua-tua kita cek lihat tuh ini belum nih masih muda tuh banyak nih kecil-kecil tapi ya tuh pokoknya kecil-kecil nih ada puluhan puluhan tuh ya fakta ya puluhan jadi sekitarnya ada ratusan pohon pohon cip lukan semua nih kecil-kecil yang sudah besar sebelah sana kan ya sudah waktunya panen ini tuh daerah liar di sungai kita panen ratusan pohon cip lukan tapi enggak semuanya yang dipanen beberapa saja karena yang lainnya masih muda kita lihat dari sini hati-hati pasal doa doa memasuki suatu wilayah supaya kita dijaga Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bahaya yang mungkin ada nah ini nih tuh fakta ya udah besar ya kita lihat ini kalau yang ini kalau yang sudah matang warna kulit luarnya itu agak kuning tuh fakta ya dipegang aja dia udah udah copot tuh kita lihat tuh ini kalau yang warnanya kayak gini sudah matang banget tuh udah manis kita sepahin kita kalian dari bunganya tuh bunga ini buah yang masih kecil masih kecil tuh ya panen ya mudah-mudahan menghibur kan nah nih kalau agar-agar mau nanam pohon cip lukan itu sangat mudah kan bijinya aja nih ini kan satu buah nih bisa agar beli satu nah nah ini bijinya ini buah ini agar-agar pecah ya manjerut tuh ini ada puluhan mungkin bahkan ratusan ya ratusan buah ya ratusan biji nah biji ini agar-agar tebar aja di tanah yang subur lah nggak kering nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya ya ini sangat mudah untuk menanam pohon cip lukan kalau agar-agar nanam dari pohon yang kecil kayak gini nih biasanya sih rawan mati justru ya matang nih nih kita lihat yang lainnya nih tuh banyak ya fakta ya tuh tuh ada puluhan ini nggak salah kalau kita bikin judul panen ratusan pohon buah cip lukan wih banyak banget tuh nih ada yang tua nggak belum mbak ini kena hama nih kan nih kalau yang kena hama kayak gini bolong itu biasanya isinya sudah nggak ada udah dimakan hewan tuh ya kita cek Assalamualaikum